Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua, Raffi Nagita TV Channel, di program info celebreti Nagita Slavina. Rayanza, anak kedua Nagita Slavina dan Raffi Ahmad sudah mulai dibiasakan berada di kolam berenang di usia yang belum genap satu tahun. Rayanza berlatih berenang dengan didampingi sang bunda. Namun, bukannya takut dan nangis, adik Rafatar ini justru terlihat santai. Lantas, seperti apa potret Rayanza belajar berenang? Yuk, intip keseruannya. Seperti inilah potret Rayanza yang akan belajar renang. Siap menyelam, bayi yang akrab dipanggil cipung ini mengenakan baju renang berwarna serba lucu. Enggak cuma Rayanza, Nagita Slavina juga sudah siap mengenakan baju renang berwarna pink untuk mendampingi putranya belajar renang. Istri Raffi Ahmad tersebut tampak masuk duluan ke kolam renang sebelum akhirnya mengajak sertasi bungsu. Tak takut sama sekali, cipung justru terlihat begitu santai dibawa masuk ke kolam renang. Sementara Nagita juga tampak menikmati momen renang bareng sang anak. Tak hanya santai, Rayanza juga tidak rewel selama berada di kolam renang. Dibantu oleh seorang instruktur, cipung bahkan sudah mempelajari berbagai macam gerakan renang. Salah satunya adalah gerakan berputar yang dilakukan bersama Nagita Slavina. Bagi bayi seusia Rayanza, berenang tentu punya banyak manfaat. Namun kewaspadaan orang tua juga tak kalah penting jika ingin mengajari anak kecil berenang. Sejak kecil, Nagita memang telah memperkenalkan membiasakan putra keduanya untuk berenang. Tidak heran jika bayi satu ini sudah terbiasa dengan air kolam. Itu dia sederet potret Rayanza belajar renang yang sukses bikin penggemar gemes abis. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys. Tunggu di video dan info menarik berikutnya. Dadah semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!